Oke ya, nah sekarang kita lagi coba memasang relay, mendemonstrasikan ya bagaimana cara kerja relay dan apa, merangkainya juga karena disini ada kode-kode angka yang harus menjadi acuan kita, kabel-kabelnya kemana. Nah, jadi untuk mobil ini arus saklarnya negatif ya, arus saklarnya negatif, saklar yang disetir itu negatif ya, ini sudah saya pasang, nah ini sukses ya, bisa ya, ini bisa, sekarang kita coba lihat rangkaiannya seperti apa ya, kita lihat rangkaiannya seperti apa, dan angka-angka apa saja yang ada di relay ini, nah di relay sini ada angka, ada angka 30, 85, 86, dan 87, nah disini, untuk sistem rangkaiannya yaitu, angka 8, 86, dan 86 dengan 30 itu dijadikan 1 ya, kabelnya, dijadikan 1 kabelnya, masuk ke aki ya, lewat fuse ya, lewat fuse, jadikan 1, untuk yang 85 itu dari saklar, 85 dari saklar yang di dalam mobil itu tadi, terus yang di 87, 87 ini ke salah satu soket di klakson, nah salah satu soket, soket yang satu ini ke minus body ya, minus baterai, minus body mobil, disubungkan saja ke minus body mobil, nah seperti itu caranya ya, jangan lupa juga harus kasih fius ya, biar nggak kebakar, dimana apa, kemungkinan terjadi konslet atau apa, nah seperti ini dia, coba kita tes lagi ya, mau hidup nggak, mau hidup nggak, hidup ya, normal nih, ok, mengenai,